Kasus terkonfirmasi impoks di Afrika tahun ini melonjak lebih dari 500 persen dibandingkan dengan total keseluruhan pada 2023 dengan 19 negara terdampak menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Centers for Disease Control and Prevention CDC, Afrika. Dalam konferensi pers daring pada Kamis 31 Oktober 2024 malam waktu setempat, Ngashi Ngongo, Kepala Staff sekaligus Kepala Kantor Eksekutif di CDC Afrika, mengatakan sejak awal tahun ini Afrika telah melaporkan 48.093 kasus impoks, dengan 10.372 kasus terkonfirmasi dan lebih dari 1.048 kasus kematian. Dalam konferensi pers daring pada Kamis 31 Oktober 2024 malam waktu setempat, Ngashi Ngongo, Kepala Staff sekaligus Kepala Kantor Eksekutif di CDC Afrika, Mimauritius menjadi negara Afrika terbaru yang melaporkan kasus impoks, sehingga total negara yang terdampak menjadi 19. Data dari CDC Afrika juga menunjukkan bahwa wilayah Afrika tengah merupakan wilayah yang paling terdampak wabah ini, dengan menyumbang 85,7 persen dari total kasus yang dilaporkan dan 99,5 persen dari total kasus kematian. Pada pekan lalu, benua Afrika melaporkan 2.766 kasus baru, dengan 1.254 kasus terkonfirmasi, serta 34 kasus kematian baru. Dia mengatakan Republik Demokrati Kongo dan Burundi menyumbang 94 persen dari semua kasus terkonfirmasi baru. Badan Kesehatan Khusus Uni Afrika juga menyatakan kekhawatiran atas peningkatan kasus impoks di Liberia dan Uganda baru-baru ini. Empoks, yang dikenal sebagai cacar monyet, kali pertama terdeteksi pada monyet laboratorium pada 1958. Empoks merupakan penyakit virus langka yang biasanya menular melalui cairan tubuh, percikan pernapasan, dan benda yang terkontaminasi lainnya. Infeksi impoks biasanya menyebabkan demam, ruam, dan pembengkakan kepada pertengahan Agustus. CDC Afrika menyatakan wabah impoks yang sedang merebak di Afrika tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat yang mengancam keamanan benua. Di pitna senyumin, langkah ter makin jaya, ayo kita pilih satria. Siapa nintiorita? Insya Allah pemimpin kita. Bersatu, sekata, berpadu, berjaya. Bersatu, sekata, berjaya. Bersatu, sekata, berjaya. Bersatu, sekata, berjaya.